What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Kori terlihat termotivasi banget hari ini untuk menang melawan mantan timnya Dia mencetak 20 poin dan juga 12 ribon Walaupun field goalnya kurang bagus Tapi kayaknya kita bisa lihatnya sendiri Dia ngotot banget pas lagi free throw Nggak masuk, dia rebound sendiri Dan itu di-tipin masuk lagi tuh Menurut gue itu salah satu kenapa Setapak Jakarta hari ini bisa menang Yaitu lebih ngotot bermainnya kalau menurut gue Dan juga Dominic Williams Masak dulu lah dia Ala-ala Harden tadi, 18 poin Dominic Williams Sekarang kita lihat ya Dom, ini sejak beberapa game di seri-seri akhir ini Sampai play-off sekarang tuh grafiknya terus menaik Dan kita bisa lihat hari ini juga mainnya bagus banget Dari Dom sempat crossover used di quarter 4 Dan nembak masuk Dan yang lalu pengen crossover Mas Amin hampir jatuh Tapi sayangnya nembaknya nggak masuk Tapi untuk pemain lokalnya setapak Jakarta juga Abraham, Gnamar, Grahita juga mainnya bagus Walaupun di regular season mainnya sedikit terpuruk Dikit performanya Tapi hari ini gue bilang dia comeback Mainnya bagus banget Walaupun hanya 9 poin Tapi impactnya dia di game ini besar banget Dan gue jarang banget liat Abraham itu main sambil teriak-teriak reaksinya Biasanya tuh dia senyum-senyum, kalem Tapi hari ini gue liat Abraham teriak-teriak Itu gue bilang keren banget Lalu Majo ini juga memiliki peran yang besar juga untuk setapak Jakarta Hari ini dengan 8 poin Tapi defender-nya setapak Jakarta Rama hari ini bener-bener lockdown Wayne Bradford Luar biasa banget defense-nya Rama Hari ini Wayne Bradford kesulitan untuk mencetak poin Dia hanya mencetak 11 poin Itu tembakannya pun 5 dari 24 Jadi Rama did an excellent job on Wayne Bradford Tapi gue yakin banget Wayne Bradford akan bounce back di game kedua Dia gak mungkin menembak 5 dari 24 lagi Dia masih akan melakukan back adjustment Dan untuk PJ sendiri sih hari ini gue bilang tadi sayang banget Maksudnya CJ Giles terkena fall travel di kuater 3 Sisa 3 menit 23 detik Kalau gak halah Dia itu gue bilang tadi ada beberapa fallnya agak gak penting Jadi harusnya dia bisa stay in the game Padahal CJ mainnya bagus banget Menurut gue 11 poin 25 rebound Bisa 30 sih tadi gue gak fall travel Dan juga 6 block Blocknya sih gila-gila banget Gue sampe teriak-teriak sendiri di kamar hotel hari ini Gara-gara liat CJ Giles nge-block Gila sih gue bilang Orang monster banget di bawah ring Dan juga pemain lokalnya Plita Jaya yang bagus Hanya Ius menurut gue hari ini dengan 10 poin Jadi mereka butuh bantuan banget Untuk lokal player mereka di game kedua nanti Kalau ingin menang Koming gak bisa 0 poin lagi Gue bilang Ragil tadi juga cuma 5 poin Dan Adi tadi juga agak jelek mainnya kalau menurut gue Jadi mereka ini butuh Adi Apalagi Adi sih gue bilang Adi, Koming nih 2 big man yang sangat Dan Ragil 3 sih Kalau gitu 3 deh 3-3 itu penting banget menurut gue Untuk Plita Jaya menang di game kedua nanti Dan itu keliatan banget hari ini Plita Jaya 5 minggu gak bermain basket Maksudnya gak bertanding basket Itu keliatan banget dari tadi Wayne Bradford salah ngoper Amin Amin salah ngoper Wayne Bradford Itu bener Gue bilang touchnya ilang aja Sudah 5 minggu gak bertanding Jadi itu ada miskomunikasi Jadi sehingga menjadi turnover Sayang banget menurut gue Dan game kedua nanti ada di Bandung hari Sabtu Tapi gue mau kasih shoutout dulu Untuk penonton di Jogja Luar biasa banget penonton di Jogja Gue ampe amaze tadi pas nonton Rame banget Jadi thank you banget semuanya Udah nonton di Jogja Dan ngeramein basket Indonesia Dan semoga hari Sabtu di Bandung Bisa menyamai serupa Kayak gitu juga Rame Akan jadi rame juga Untuk game kedua nanti Dan gue gak tau nih game kedua nanti Vincent bisa main atau enggak Karena perannya Vincent juga lumayan besar Tapi kalau hal dia cedera di kotor ketiga Tapi gue gak tau dia cedera nya apa Tapi kalau gue lah Antara dengkul atau mungkin betis Gue gak tau salah satunya mungkin Ntar gue akan tanya coba ke Vincent Nanti gue update ke kalian Kalau udah tau jawabannya apa Dan untuk prediksi game kedua sih Gue bilang menang Plita Jaya ya Jadi nanti menang Plita Jaya dulu Game kedua, game ketiga Kemungkinan baru menang Setapak Jakarta Jadi itu aja sih untuk hari ini Edisi time out Thank you guys for watching Jangan lupa untuk kasih like Langsung di smash aja tuh Like button nya Dan juga subscribe Bagi belum subscribe Dan jangan lupa juga Untuk tinggalkan komen kalian Menurut kalian game hari ini bagaimana Dan kalau gitu guys Gue mau cari makan dulu Udah jam 11 malem Laper banget Baru nyampe Manila Tadi gue jam berapa Jam 8an Gue baru nyampe Manila Langsung ngebut ke hotel Nonton Gak sampe makan Belum nyari makan Karena untung ada Wendy's depan 24 jam Kalau gitu guys Thank you guys for watching And I'll see you guys next video See you Thank you